Selamat pagi, perkenalkan nama saya Evalani Gambus-Selong Saya dari Jurusan Sisiologi Universitas Dasarana Kupang Pada kesempatan ini Saya akan menjelaskan review Buku Paradox of Segregation Yang ditulis oleh Sonia Erbeck Buku ini menguraikan Pemahaman tentang segregasi Dalam kaitannya dengan Organisasi masyarakat Yang lebih luas Dan menyuarakan pemahaman Baru-baru ini pada peranan Negara pasar dalam produksi Ketimpangan perkotaan Buku ini bertujuan untuk mengarahkan Debat segregasi yang penting yaitu Produksi ketimpangan perkotaan Hal ini adalah penyimpangan radikal Dari pengertian reduktif Tentang segregasi yang meresap Dan mendominasi teori dan kebijakan Arus utama pembentukan Eknorcentisme bisa dibilang Merupakan masalah dalam studi segregasi Buku ini Untuk mengkaji bagaimana segregasi Pemukiman atau etnis Diproduksi dalam masyarakat Lintas dimensi dan skala Melalui kontekstual Divergence Perspective Studi pendekatan komparatif Yang menjambatani konteks perspektif Dan divergensi komparatif perspektif Dalam buku ini Penulis mengusulkan Untuk mengeksplorasi Keragaman pola hubungan etnis Yang ditemui di kota-kota Diperiksa dalam kaitannya dengan Rajim kesejahteraan Sistem perumahan Migrasi gelombang Dan Pembagian kerja Serta struktur sosial spesial Kota Dan perubahannya Kesahan teori dari Eropa Studi ini Mengadopsi perspektif Divergensi konstektual Dan mengembangkan Kerangka kerja yang luas Untuk Memeriksa pola Segregasi pemukiman etnis Di dunia Dengan masyarakat luas Dan mekanisme Pembagian ruang sosial Di Eropa Barat Dengan fokus pada Kota-kota di Eropa Selatan Premis teori kunci Yang mendasari Kerangka interpretatif Adalah bahwa Segregasi adalah sistem Multifaktor Dan proses Multiklar Dimana hubungan Antara dimensi sosial Dan spesial Sangatlah kompleks Segregasi menjadi Proses yang tak terhentikan Didorong oleh Berbagai mekanisme Diferensiasi Yang beroperasi Pada skala yang berbeda Terutama skala tersebut Tentang Tertanam Dalam sistem Dan rajin Dan Dalam Stratifikasi Sosial Kota Oleh karena itu Tujuan dari penelitian Ini adalah Untuk menguji Pola Segregasi Penduduk etnis Dan Yang terpenting Mengisolasi Mekanisme Sistem Diferensiasi Sosial Dan spesial Yang mendorong Pola-pola ini Bagaimana Ini beroperasi Pada skala Yang berbeda Dan dalam konteks Nasional Dan perkotaan Yang berbeda Dan bagaimana Mereka berubah Seiring waktu Tujuan utama Adalah Untuk menguraikan Dimensi sosial Dan spesial Dari Segregasi Buku Buku ini Dirasalkan Pada Empat Dimensi Kerangka Struktural Dan Keterkaitannya Menetapkan Lensa Interpretatif Untuk Memahami Pola Tempat Tinggal Imigran Dan Berbagai Dimensi Segregasi Setiap Dimensi Setiap Dimensi Multiklar Mencakup Kondisi Makro Dan Meso Dan Mekanisme Yang Mekanisme Yang Mungkin Mendorong Proses Pemukiman Segregasi Di Setiap Konteks Perkotaan Hal ini Sangat penting Berkaitan Dengan Sistem Perumahan Pek Di Tingkat Nasional Dan Kota Perlu Dipertimbangkan Untuk Mengeksplorasi Kekasan Dan Perbedaan Kemilikan Dan Sistem Perkotaan Eropa Selatan Perumahan Khususnya Mengungkapkan Bagaimana Bagaimana Dan Mengapa Tingkat Ketimpangan Sosial Yang Tinggi Bisa Hidup Berdampingan Dalam Tingkat Segregasi Spesial Yang Rendah Dan Menurun Tingkat Meso Termasuk Metropolitan Tingkat Kota Dan Kepupaten Untuk Memberikan Analisis Perbandingan Yang Lebih Halus Di Dalam Kota Bagaimana Melintasi Skala Memungkinkan Suatu Gerakan Dari Model Interpretatif Hingga Perspektif Teksomoni Yang Mencakup Kompleksitas Dan Difiliensi Yang Penting Dalam Analisis Ini Membandingkan Pola Pemisahan Tempat Tinggal Antara Kelompok Asing Dan Peribumi Differency Group Mengizinkan Pembagian File Keragaman Pola Menghindari Generalisasi Dan Pengaturan Dari Tingkat Referensi Aspek Kunci Dari Kerangka Ini Alah Kebutuhan Perspektif Sejarah Yang Mempertimbangkan Waktu Yang Sangat Lama Hal Ini Penting Dalam Pola Interaksi Proses Masa Lalu Dan Kondisi Sekarang Dan Memeriksa Dependensi Jalur Dan Perubahan Jalur Dalam Sistem Dan Rajim Analisis Dengan Demikian Mencangkup Rangka Waktu Yang Yang Pertama Hingga Pertengahan Tahun 1990an Dan Yang Kedua Hingga Akhir Tahun Daribuan Tai Visi Membandingkan Dan Menclarifikasi Kasus Secara Bersamaan Untuk Mengatasi Keterbatasan Meteorologi Analisis Penjajaran Dan Pemodalan Tujuannya Alalah Untuk Memerikan Narasi Komparatif Namun Ada Data Yang Kendalanya Cukup Subsansial Terutama Pada Perubahan Terutama Pada Perumahan Dan Karakteristik Imigran Badan Internasional Biro Statistik Nasional Dan Data Sensus Jarang Memberikan Detail Spesial Itu Dan Data Metropolitan Data Untuk Delapan Kota Itu Tidak Simbang Minumnya Data Menta Dan Data Primer Serta Kurangnya Sistematika Membuat Komparabilitas Menjadi Tentangan Terutama Di Sebuah Antarkota Namun Perbandingan Sitematik Yang Ketat Dan Sumber Sekunder Telah Diperkenalkan Untuk Mengurangi Margin Kesalahan Kerangga Keraja Dapat Bekerja Dapat Diesplorasi Lebih Lanjut Ketika Data Yang Lebih Memadai Tersedia Akhirnya Diperlukan Beberapa Klarifikasi Terminologi Negara Negara Eropa Selatan Data Sensus Penduduk Asing Didasarkan Pada Ijin Tinggal Berdasarkan Benua Atau Negara Asal Atau Menurut Kebangsaan Dan Tidak Ada Kategori Resmi Etnis Minoritas Atau Minoritas Kelompok Demikian Pula Imigran Generalisasi Kedua Tidak Dikenali Dan Dan Disana Tidak Ada Pemisahan Kelompok Etnis Disamping Besar Negara Eropa Selatan Kata Orang Asing Atau Imigran Banyak Digunakan Dan Diterapkan Pada Penduduk Terdokumentasi Yang Tidak Memiliki Keluarga Negara Penuh Istilah Imigran Mencakup Pada Kelompok Migro Non Barat Sedangkan Istilah Orang Asing Digunakan Ketika Orang Eropa Dan Migran Barat Lain Menggunakan Menggunakan Juga Dipertimbangkan Baik Ethnis Dan Ras Secara Sosial Dibangun Sesuai Dengan Sesuai Dengan Cakupan Kontroversial Yang Pertama Lebih Dominan Di Eropa Sedangkan Yang Terakhir Lebih Disukai Di Amerika Utara Amerika Selatan Dan Amerika Latin Rajim Kesejahteraan Dan Perubahan Sistem Nasional Di Eropa Seperti Yang Dikemulakan Cluster Untuk Studi Migrasi Dan Fun Campan Untuk Studi Segregasi Sulit Untuk Menjelaskan Pola Dan Proses Oleh Suatu Teori Tunggal 30 Tahun Terakhir Studi Migrasi Menawarkan Perbedaan Yang Kaya Yang Memajukan Konsep Baru Model Dan Teori Yang Dapat Digunakan Untuk Memahami Komplositas Konfenomena Migrasi Sementara Selanjutnya Mereka Mengembangkan Kerangka Kerja Analisis Yang Berguna Berdasarkan Kisaran Menengah Teori Yang Dapat Memiliki Aplikasi Lebih Besar Dalam Studi Perkotaan Trend Convergen Menuncul Hanya Pada Waktu-Waktu Tertentu Mengubah Atau Memperkuat Divergensi Dalam Pola Regional Yang Membedakan Sejarah Setiap Subsistem Imigrasi Pada Set yang Sama Subsistem Yang Berbeda Ini Berbagi Tarik Dorong Yang Serupa Faktor Dan Fitur Umum Seperti Yang Dikonsep Dualkan Dalam Trend Kalvergen Mediterania Dan Model Eropa Selatan Imigrasi Faktor Hasil Sub Ini Perlu Dipahami Dalam Perbedaan Konsektual Konsektual Pada saat yang sama Dimensi baru Muncul Kerangka sosial Baru Dibangun Dan Kebijakan Baru Diberlakukan Konteks Masyarakat Dan Perkotaan Eropa Bagian ini Mengulas Ciri-ciri khas Perkotaan Para Imigran Dan Penyisipan Perumahan Dalam Konteks Masyarakat Dan Perkotaan Yang Lebih Luas Penyebab Struktural Utama Dalam Efek Marjinalisasi Perumahan Memiliki Telah Direkt Konseptualisasi Dan Ditafsirkan Ulan Di Rupa Selatan Paradoks Ciri Kritis Penyisipan Etnis Perkotaan Tingkat Rendah Pemisahan Spesial Pemukiman Pingkiran Yang Tersebar Dalam Proses Degregasi Menyebunyikan Peningkatan Kesulitan Perumahan Dan Marginalisasi Di antara Kelompok Non-Barat Ketidakstaraan Etnis Telah Meluas Karena Mekanisme Reversif Tertanam Dalam Agenda Politik Perkotaan Lokal Marginalisasi Perumahan Telah Meluas Dalam Skala Dan Kedalaman Tetapi Juga Menjadi Kurang Terlihat Karena Proses Degregasi Etnis Dan Peripheral Peripheral Mengakibatkan Berasal Dari Pengusiran Refugal Dari Pusat Yang Diperbarui Daerah Kelingkungan Metropolitan Dengan Demikian Perumahan Etnis Terpenggirkan Kondisi Tetap Pemanen Mekanisme Lebih Tersebar Dan Kurang Terlihat Salah Satu akar Masalahnya Terletak Pada Pemilihan Kebijakan Dan Program Pemilihan Perkerjaan Di Tingkat Nasional Dan Kota Yang Menghasilkan Pembagian Ruang Sosial Yang Tidak Setara Antara Akses Ke Sumber Daya Sejauh Ini Pembuatan Kebijakan Dan Akademisi Telah Mengakibatkan Sumber Yang Terus Menurus Ini Mengalami Ketidak Setaraan Tetapi Pekerjaan Memerlukan Perhatian Lebih Karena Besarnya Marjinalisasi Etnis Yang Diciptakan Dan Karena Kasus Eropa Selatan Menjadi Contoh Bagaimana Sebuah Masyarakat Terorganisasi Di Sekitar Sistem Yang Dipimpin Kepemilikan Rumah Secara Instrinisik Mempengaruhi Pola Segekasi Dan Ketidak Setaraan Struktural Secara Tradisional Segmen Eropa Studi Regional Telah Membatasi Faktor Pada Peranan Perumahan Sosial Pasar Persewahan Kesatuan Sejak Ini Dikembangkan Di Utara Dengan Konteks Eropa Analisis Mekanisme Skala Makro Ini Mengarah Ketiga Poin Lebih Selanjut Pertama Mekanisme Kondisi Perumahan Di Kota Kota Eropa Selatan Kritis Untuk Pemukiman Dan Masuknya Imigran Dan Peningkatan Proposisi Populasi Lokal Kepulasi Dan Kompleksitas Perumahan Dan Masalah Pemisahan Telah Dilemaikan Dicabut Haknya Dan Jalan Diteliti Oleh Akademisi Dan Pembuatan Kebijakan Kedua Pendekanan Pada Masyarakat Kepemilikan Rumah Dan Introduksi Kebijakan Darurat Sebagai Respon Utama Untuk Sosial Dan Masalah Imigrasi Tidak Meredah Tetapi Mengintensifikasikan Proses Sosial Diferensiasi Spesial Dan Marginalisasi Bahkan Membatasi Fokus Keberumahan Atau Perencanaan Yang Sangat Penting Adalah Cara Dimana Setiap Konteks Berbeda Terkait Dengan Tekanan Neoliberal Saat Ini Untuk Komoditas Layanan Kesejahteraan Karena Layanan Yang Dikomodifikasi Memperkuat Diferensiasi Sosial Dan Membatasi Akis Kelompok Rentan Dan Berpenghasilan Rendah Keteradi Model Integrasi Nasional Mosaik Segregasi Etnis Pola Kota-kota Eropa Selatan Pada Tahun 1990an Pada Pertengahan 1990an Meskipun Imigrasi Merupakan Fenomena Baru Kota-kota Di Eropa Selatan Sudah Menampilkan Panorama Yang Kompleks Dekonstruksi Diferensi Mosaik Ini Telah Ditunjukkan Tetapi Beberapa Kesamaan Dalam Pola Yang Menawarkan Permulaan Titik Dari Mana Pola Pemisahan Kontekstual Dalam Konteks Diferensiasi Dan Mengungkapkan Peranan Struktur Sosial Spesial Kota Pertama Fitur Utama Di Kota-kota Ini Termasuk Preferial Yang Terbesar Sebagai Pemukiman Kelompok Etnis Di Seluruh Wilayah Metropolitan Heterogen Daerah Multi Etnis Yang Bukan Dan Tidak Adanya Getoisasi Yang Penting Yang Penting Perbedaan File Geografi Dan Tingkat Konsentrasi Di Antara Kelompok Asing Adalah Kontradiktif Dua Ada Tipologi KAS Dalam Seberang Geografis Dan Tingkat Pemisahan Antara Kota Pelabuhan Dan Kota Kontinial Dengan Beberapa Pengecualian Di Lisbon MA CKT Etnis Lebih Tinggi Di Kota Kota Pelabuhan Dan Lokasi Kelompok Barat Dan Non Barat Tercemin Di Antara Keduanya Pusat Dan Pengiran Ini Sebenarnya Adalah Korelasi Palsu Karena Ada Ada Atau Tidaknya Pelabuhan Kegiatan Bukanlah Faktor Penentu Perbedaan Geografi Secara Bertahap Berkurang Dengan Program Pembaruan Perkotaan Dan Getrifikasi Pusat Dan Paridaerah Pusat Tipologi Rangkap Dua Ini Malah Mengungkapkan Bahwa Ada Korelasi Garis Sosial Dan Etnis Yang Diatur Di Sekitar Sosial Spesial Hierarki Kota Dimana Pola Hunian Atau Kelas-kelas Dan Morfologi Sosial Spesialis Di Wilayah Wilayah Pusat Alah Untuk Penentuan Geografis Kelompok Sosial Dan Etnis Lainnya Nilai Pelabuhan Atau Continental Contract Adalah Untuk Menunjukkan Bagaimana Perbedaan Kontekstual Dan Pembagian Sosial Tersebut Kota Kota Memainkan Peranan Penting Dalam Pembagian Pola Pemukiman Etnis Pemisahan Yang Pertama Ketidak Sesuai Sosial Etnis Bersarang Dalam Rajim Perawatan Kesejahteraan Keluarga Yang Kedua Menunjukkan Bahwa Ada Faktor Lain Yang Menghalangi Orang Asing Dari Penetapan Di Bagian Kota Tertentu Gerbang Yang Bisa Terlihat Di Kota Kota Ini Terutama Di Melalui Penyebaran Pemukiman Periferal Antara Pendatang Lama Dan Pendatang Baru Serta Berkurangnya Kediran Etnis Di Lingkungan Kelas Pekerja Tertentu Berhubungan Dengan Diferensiasi Sosial Memang Hal Ini Tidak Selalu Berarti Tingkah Sosial Sama Rendahnya Dengan Ketidaksamaan Berbagai Mekanisme Inklusi Dan Eksklusi Tanpa Berada Di Tempat Secara Khususus Sistem Perumahan Dan Proses Sosial Perkotaan Dapat Beroperasi Sebagai Mekanisme Membedakan Antara Garis Sosial Dan Etnis Dan Mempromosikan Marginal Satian Dengan Menyebarkan Segregasi Spesial Mekanisme Mekanisme Diferensiasi Peranan Sistem Perumahan Lokal Hingga 1990-an Di Kota-kota Eropa Selatan Perumahan Bukan Pekerjaan Upah Alalah Elemen Inti 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 Integrasi Sosial Bagi Para Migran Paradoksnya Jika Komdiskop Komdispas Dengan Kasus Keenisir Eropa Utara Perumahan Utama Mekanisme Penyiapan Untuk Tenaga Kerja Pendatang Baru Tidak Terkait Penyediaan Publik Atau Sektor Ketiga Penyediaan Keluarga Dan Pasar Ganda Memainkan Peranan Mendasar Paradoksnya Juga Heterogen Secara Sosial Lingkungan Mengambil Bentuk Atau Konsolidasi Dimana Negara Bagian Langsung Menyediakan Perumahan Sosial Ada Atau Tidak Sistem Dan Dimana Sistem Perumahan Yang Dikomodifikasi Yang Didominasi Oleh Pekerjaan Pemilihan Pemilik Tidak Membawa Kota Yang Terbagi Secara Spesial Barisan Tercermin Hari Ini Dengan Dengan Rendah Atau Tingkat Pemisahan Perumahan Yang Moderat Antara Penduduk Asing Dan Sebagian Besar Kelompok Asing Namun Organisasi Spesial Ini Tampaknya Hanya Analogi Diantara Delapan Kota Dan Berasal Dari Mekanisme Perumahan Yang Berbeda Seperti Yang Dijelaskan Multas Dan Lear Kota Yang Direncanakan Diproduksi Baik Melalui Organisasi Tata Ruang Prinsip Yang Terkait Dengan Perkembangan Industri Seperti Di Tata Utara Atau Melalui Pasar Dan Kekuatan Politik Pemilihan Tanah Besar Dan Pengembangan Seperti Di Madrid Hidup Perus Lampingan Eropa Selatan Dengan Yang Tidak Direncanakan Kota Spontan Berdasarkan Femilitis Kelitisik Yang Diatur Secara Longgar Pembangunan Perkota Yang Ditemukan Di Atena Mekanisme Diferensiasi Tertanam Dalam Sistem Perumahan Lokal Berhubungan Dengan Prinsip Sosial Yang Beragam Hubungan Negara Pasar Keluarga Operasi Berdasarkan Di Dalam Rajim Portugis Yang Anti Liberal Rajim Spanyol Comparatis Rajim Yunani Kilentalitis Dan Sistem Industri Italia Utara Sebagai Hasilnya Mekanisme Diferensiasi Sosial Turanial Dan Sosial Spesial Menurut Jenis Dan Skala Produksi Rumah Terlepas Dari Perbedaan Ini Dan Investasi Negara Sisa Bagam Solusi Perumahan Yang Terjangkau Muncul Di Dalam Kota Hingga Liberalisasi Pasar Perumahan Ini Menghasilkan Rentang Pekerjaan Pemilih Di Seluruh Sektor Sosial Yang Merasal Dari Sistem Sektor Sewa Yang Menyediakan Masih Bagi Pendatang Baru Di Kebanyakan Kas Teragasi Keluarga Pasar Informal Dan Akses Ke Perumahan Melalui Produksi Sendiri Alah Mekanisme Kunci Yang Membuat Perbedaan Mekanisme Divergensial Baru Di Tahun 1990an 8 Kota Kelas Mendengah Dan Atas Di Pusat Distrik Dan Kepulauan Pemukiman Pinggiran Kota Bergambang Setahun 1990an Tapi Kecepatan Dan Tingkat Proses Ini Berbeda Antara Kota Pada Pada Saat Yang Sama Mekanisme Baru Ditransferisasi Sosial Tarunial Didorong Oleh Sistem Perumahan Saat Ini Dan Agenda Politik Perkotaan Lokal Dan Ditinggalkan Oleh Proses Sosial Perkotaan Memicu Bentuk Bentuk Kiman Baru Marginalisasi Tarunial Di Wilayah Metropolita Dan Kota Mekanisme Diverensial Baru Ini Dihasilkan Dari Erusi Bantuan Produksi Yang Terjangkau Dan Akses Ke Pekerjaan Pemilik Yang Penurunan Tajam Di Sektor Persewahan Terutama Sistem Dan Segmentasi Jangkau Secara Defaktor Ini Mencerminkan Skala Lokal Pengaturan Redistribusi Saat Ini Agenda Politik Perumahan Dan Perkuatan Lokal Yang Telah Mendorong Perspektif Spekulatif Menamun Perifer Dan Penyebaran Geografi Dari Bantuan Bantuan Pasar Pemukiman Ini Generalisasi Dan Proses Divergensi Dan Mikro Segregation Menyerahkan Skala Akurat Dan Anti Pengajulian Ada Tiga Hasil Struktural Perumahan Perumahan Muncul Kembali Sebagai Masalah Struktural Dan Jangka Panjang Kedua Hubungan Antara Segregasi Spesial Dan Sosial Ketidak Setaraan Menjadi Semakin Sulit Untuk Ditafsirkan Ketiga Sektor Persewahan Semakin Bertindak Sebagai Mekanisme Tambahan Diaspora Perkuatan Paradoks Degregation Di Milan Barcelona Madrid Dan Libanon Memiliki Ketidak Setaraan Perumahan Sosial Meningkat Di antara Sebagian Besar Kelompok Non Barat Sementara Indeks Segrega Spesial Jumlah Menurun Sejak Tahun 119 Bulan Juga Di Europa Selatan Lainnya Kota Proses Degregasi Etnis Etnis Pinggiran Mentrop Poliatan Dan Selegasi Yang Menyebar Disertai Marginalisasi Perumahan Yang Meningkat Sering Berkembang Menjadi Kasus Eksklusif Ekskrim Paradoks Yang Tampak Antara Selegasi Spesial Dan Sosial Ketidak Setaraan Rupakan Hal Yang Intrinsik Bagi Rajin Kesejahteraan Lalu Selatan Tetapi Telah Meningkat Secara Signifikan Selama Dua Dekade Terakhir Karena Cara Pemerintah Pusat Dan Daerah Beradaptasi Untuk Agenda Neoliberal Sejak Liberasi Perubahan Dan Kredit Sistem Khususnya Dengan Revolusi Monetar Lebih Lanjut Komunifikasi Rajin Perumahan Dan Lahan Serta Strategi Yang Dipimpin Kebijakan Perumahan Dan Gentrifikasi Selain itu Mekanisme Tersebut Telah Memperluas Sosial Tarunial Perbedaan Antara Penduduk Asli Dan Non Barat Dalam Hal Akses Untuk Turanial Dan Kualitas Perumahan Geografis Stant Figural Kelompok Etis Ini Pertama Kali Ditemukan Di Libanon Kemudian Ditelusuri Di Madrid Barcelona Dapat Dipahami Sebagai Sebuah Dispora Perkotaan Proses Skala Makro Pengusiran Dari Wilayah Pusat Kota Menjadi Lingkaran Metropolitan Kemungkinan Kemungkinan Apapun Kembali Kekotanya Di Intih Tampaknya Terbesar Sebagai Landasan Mekanisme Struktural Mengkonsolidasikan Pemisahan Antara Pusat Dan Keliling Buku Ini Dimulai Dengan Paradoksi Yang Pertama Kali Ditemukan Di Selatan Kota Kota Di Eropa Menganggap Segerasi Pemukiman Merupakan Banyak Kota Dimana Ketibangan Sosial Meningkat Sekarang Sudah Jelas Ini Bukan Separadoks Secara Intis Secara Intrinsik Ini Pertanyaan Yang Salah Sosial Dan Dimensi Spesial Segerasi Tidak Dapat Dipertukarkan Dan Hubungan Antara Konstrasi Spesial Dan Ketidak 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 Komplek Dan Mengambil Berbagai Bentuk Menuju Pemahaman Sistematik Pemisahan Komparatif Melintas Eropa Khususnya Di kota-kota Eropa Selatan Penulis Telah Menunjukkan Bahwa Pemisahan Itu Pada Dasarnya Tentang Redistribusi Pengaturan Redistribusi Rajim Kesejahteraan Dan Pilar Program Eko-Dekomodifikasi Mereka Khususnya Yang Tertanam Dalam Sistem Perumahan Dan Agenda Lokal Politik Perkotaan Yang Mempengaruhi Struktur Sosial Spesial Masyarakat Kota Memainkan Peranan Mendasar Dalam Membentuk Pola Pemukiman Etnis Segregasi Dan Divisi Sosial Etnis Kota-kota Eropa Menyuguhkan Derajat Dan Pola Yang Beragam Dari Kedua Etnis Tersebut Dan Segregasi Sosial Spesial Ini Penjelasan Sosial Demokrasi Scandinavia Dan Tengah Negara-negara Kesejahteraan Karporatis Eropa Mengajarkan Kita Tentang Perumahan Bagaimana Kita Bisa Memahami Mosaik Pola Yang Rumit Di Eropa Selatan Ada Berapa Faktor Ditemukan Yang Menjadi Hal Penting Meskipun Menjadi Bagian Dari Kloster Kesejahteraan Yang Sama Setiap Negara Memiliki Perbedaan Hubungan Antara Negara Pasar Keluarga Dan Masyarakat Sipil Tingkat Konsentrasi Spesial Etnis Yang Rendah Dibandingkan Dengan Tingkat Sosial Yang Tinggi Marginalisasi Muncul Secara Konsisten Di Semua Kota Dan Skala Anel Geografi Menentukan Distribusi Perkotahan Dari Eropa Selatan Atau Khusus Untuk Perode Sejarah Sebagai Argumen Serupa Pertama Kali Ditunjukkan Dua Dekade Yang Lalu Dalam Kasus Paris Dan Baru-baru Ini Divina Ini Diampil Selanjutnya Dalam Memahami Pola Segregasi Pemukiman Etnis Eletrimulasi Kelompok Etnis Dan Kategori Sosial Pekerjaan Penduduk Kelompok Asli Dengan Tunerial Dan Produksi Perumahan Sehingga Mengungkapkan Relevansi Posisi Orang Asing Dalam Hal Spesial Dan Pemukiman Serta Perbedaan Tempat Tinggal Geografis Baru Ketimpangan Dari Pertengahan Tahun 1990-an Kunci Transformasi Sistem Dan Sosial Perkotaan Perubahan Dengan Peningkatan Antara Migrasi Dan Hubungan Antara Segregasi Dan Ketidak Setaraan Menjadi Semakin Sulit Untuk Ditafsirkan Di Sebagian Besar Kota Di Eropa Selatan Keoksitensi Tingkat Rendah Spesial Segregasi Dengan Tingkat Tinggi Ketidak Setaraan Sosial Diperkuat Oleh Peningkatan Desegregasi Etnis Penyebaran Dan Metropolitensi Dan Pertumbuhan Etnis Yang Signifikan Merjinalisasi Perumahan Dan Kesulitan Perumahan Dimensi Segregasi Metropolitan Telah Lama Diperhatikan Oleh Peneliti Eropa Selatan Tapi Ini Jarang Terjadi Terkait Dengan Proses Ekulasi Skala Makro Atau Dianggap Sebagai Refleksi Marjinalisasi Perkotaan Baru Belakangan Ini Beberapa Orang Eropa Utara Menganalisis Menganalisis Fenomenal Serupa Perumahan Sebagai Dux Ex Machine Argumen Kunci Yang Terungkap Di Seluruh Buku Ini Adalah Bahwa Perumahan Adalah Mekanisme Utama Diferensiasi Bagaimana Komponennya Termasuk Tidak Hanya Dinikmati Pasar Tetapi Juga Tunarial Dan Produksi Perumahan Sistem Struktur Sifat Dari Pola Yang Ditemukan Lebih Penting Pada Tahun 1990 Sistem Marginalisasi Eropa Kemudian Muncul Di Eropa Utara Keberagaman Telah Menjadi Gagasan Yang Mencakup Semua Yang Digunakan Lintas Sipil Untuk Menangkap Realitas Ini Khusususnya Dalam Studi Perkotaan Pengembangan Konsep Hyper Eversity Demikian Hasil Review Saya Maaf Jika Terjadi Kesalahan Baca Atau Kekurangan Lainnya Terima kasih